Selanjutnya, salam semangat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengadakan peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Laut di lapangan Desa Sumara, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, pada Selasa, 11 Juni 2024. Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharudin, Sekretaris Daerah Muhammad Idris, Forkopinda, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, diberikan penghargaan nasional di bidang lingkungan hidup dan bantuan bibit tanaman. Selain itu, diserahkan pula bantuan mesin katinting dengan berbagai kapasitas, yaitu 13 pk, 9 pk, dan 6,5 pk kepada tiga kelompok nelayan. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan 500 ribu batang bibit kakao, 600 ribu batang bibit kopi, dan 30 ribu batang bibit kelapa untuk masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Bahtiar Baharudin membacakan pesan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar. Beliau menyampaikan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 adalah Restorasi Lahan, Penggurunan, dan Ketahanan Terhadap Kekeringan, dengan slogan, Tanah Kita, Masa Depan Kita, Restorasi Generasi. Tema ini, menurut Bahtiar, sangat relevan dengan tantangan global saat ini, yaitu krisis perubahan iklim, kerusakan alam dan kehilangan biodiversitas, serta krisis polusi dan limbah. Bahtiar menekankan bahwa pemulihan lingkungan adalah kunci untuk membalikan degradasi lahan, meningkatkan mata pencaharian, mengurangi kemiskinan, dan membangun ketahanan terhadap cuaca ekstrim. Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga menyapa pemerintah kabupaten secara virtual dan mengapresiasi Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi terbersih di Indonesia. Saya kira ini, Sulbar ini, ekosistem sosialnya untuk menjaga kemampuan cukup baik. Artinya dibanding mungkin dengan yang lain. Bahkan artinya yang baik masyarakatnya, kemudian ke daerahnya, dan nilai yang tumbuh di Sulbar ini, masyarakat yang malam itu, dan berbagai penerjemahannya dari sisi sosial ekologi, saya kira itu menjadi kekuatan persendirian sisi Kabupaten Mamuju. Nah itu tercermin hasil penilaian tentang kualitas udara terbaik dan terbersih di Indonesia kita nomor satu. Artinya apa? Ini harus dimaknai sebagai bahwa kita lingkungan hidup yang terbaik. Ditinggal mempertahankan ini. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara yang sudah terbaik di situ. Dan juga memiliki ekonomi. Jadi saya, beberapa hari kemari saya bilang sama keputusan, ini penduduk di dunia itu kan kurunan lebih 8 miliar. Dan ganti arah 8 miliar itu ada sekian ratus juta orang pensiun setiap tahun. Pensiun. Jadi kerjanya menikmati hidup. Dia pensiun atau rekreasi sebulan, dua bulan, tiga bulan, ngambil sebuah tempat di dunia, stay di situ. Nah, saya stay. Jadi, ada komunitas traveling untuk seorang pensiun. Dia tinggal 10 tahun di sebuah daerah, 5 tahun. Nah, saya melihat peluang itu ada di Mamuju, Selisiparanku. Jadi bagi traveling, bagi usaha travel, kawan-kawan yang memiliki bidang bidang usenal untuk apa itu, para wisatawan yang pensiun-mesin lebih itu, bolehlah kita himbaw untuk hampirnya di Mamuju saja. Karena ini tempat yang paling indah dan paling bersih. Dan orang pensiun ini cari yang kota yang udara terbuka. Jangan cari kota lain. Kota di Indonesia yang paling bersih adalah Mamuju. Jadi, paling bagus kalau pensiun di Mamuju. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.